Halo teman-teman, video kali ini saya akan mereview salah satu wisata alam yang terdapat di Kabupaten Ketapang Dari Ketapang menuju wisata alam ini, tepatnya di Manjau, saya pergunakan mobil terios Nah, simak video perjalanan saya kali ini ya Kita sudah memasuki gapura dari Gua Maria Kederon ya teman-teman Kurang lebih 5 menit kita akan tiba Dan untuk akses jalannya seperti ini Jadi hanya bisa dilalui satu buah kendaraan roda 4 Jadi jika ada yang baru saja berkunjung atau mengunjungi Gua Maria ini dengan mempergunakan kendaraan roda 4 Maka harus bergantian karena tidak bisa dilalui dua kendaraan Sebentar lagi kita akan berada di Kaki Bukit Gua Maria Kederon ini berada Dan kita mencari tempat parkir yang teduh dan tentunya tidak panas Jadi kurang lebih 2 menit seperti itu kita sudah tiba Di sepanjang perjalanan kita menyaksikan banyak sekali pepohonan yang masih terjaga dengan baik Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi Gua Maria Kederon ini Ini perlu diperhatikan mengenai petunjuk atau larangan yang tidak diperbolehkan saat berada di Gua Maria Kederon ini Dan disini sudah ada mengenai peraturan dan larangan-larangan pada saat mengunjungi Gua Maria Kederon ini Teman-teman Gua Maria Kederon ini terletak di Kaki Bukit Yang juga terdapat sumber mata air yang jernih Sumber mata air ini masih dipergunakan oleh masyarakat sekitar Dan kondisinya seperti ini Airnya begitu jernih dan seger banget Jadi saya langsung aja kepikiran mau mandi disini Tetapi sayangnya tidak membawa baju salinan Jadi tidak bisa mandi deh Dan teman-teman Kondisi alamnya masih terjaga dengan baik Kita juga bisa menyaksikan dan menikmati udara segar Serta pemandangan alam yang indah sekali Nah ini Gua Maria terletak di Kaki Bukit ya teman-teman Sampai jumpa di atas Sampai jumpa di atas Sampai jumpa di atas teman-teman ini saya posisinya dari atas pemandangannya indah banget di bawah sebenarnya di bawah itu lebih ke tempat penampungan air dari air yang mancur tadi disana airnya jerit banget seger banget airnya enak banget, damai banget jadi bisa berdoa disini terus dapat refreshing disini jadi nge-reverse semuanya kesini damai banget, suka banget disini tadi kita baru selesai makan dan teman-teman yang ingin berwisata religi tidak jauh dari kota Ketapang tadi kita menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam setengah menuju Manjau dan kita bisa menikmati keindahan yang ada di Gua Maria ini jadi berwisata religi serta menikmati keindahan alam dari Manjau selamat menikmati ini adalah kapel yang terdapat di Gua Maria Kederon tempat ini akan ramai dikunjungi pada bulan tertentu misalnya pada bulan Rosario atau bulan Maria dan di papan petunjuk jarah tertulis pastor parogi beliau berasal dari Skrull negeri Belanda dan berkarya di Indonesia tepatnya di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat termasuk penggagas pembangunan dari tempat jarah ini yaitu Gua Maria Kederon juga penggagas dan konseptor beasiswa kejenjang perguruan tinggi bagi kaum muda masyarakat pedalaman di kabupaten Ketapang setelah berkarya beliau kembali ke Belanda hingga akhir usia beliau selamat menikmati selamat menikmati